Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ridwan Kamil pun meminta pihak RT dan RW melapor jika ada warganya yang tak nampak saat libur lebaran untuk dijadikan prioritas tes COVID-19. Selain itu pengetesan COVID-19 di masa arus balik pun dilakukan di 17 titik dengan jumlah tes 200 ribuan per titik setiap hari. Yang sedang kita waspadai adalah potensi kenaikan di asal pemudik. Oleh karena itu kita melakukan dua pebijakan, satu mewajibkan RT-RW melaporkan siapa-siapa yang hilang selama lebaran. Artinya dia pulang mudik. Nah yang hilang ini harus dilaporkan untuk dijadikan prioritas pengatisan COVID-19 baik antigen maupun PCR. Selama masa penyekatan arus mudik lebaran 2021, setidaknya setengah juta kendaraan di Razia dan 220 ribu diantaranya diputar balikan. Tak hanya itu 1708 pemudik pun di karantina mandiri di kampung halaman mereka. Ridwan Kamil pun mengimbau agar masyarakat saling memahami kondisi saat ini. Selain libur lebaran pun, daerah wisata yang secara PPKM Mikro berada di zona merah dan oranye terus ditutup. Termasuk kawasan wisata Batu Karas yang baru dibuka setelah liburan selesai. Budi Hartati, Bandung TV